Selamat siang para pembudidaya lele Ini kondisi Kolam Kita Kita pelihara lele secara organik Dan perhatikan Kita selalu membuat pakan alternatif Ini adalah Bula-bula bakso Yang kita Buat modifikasi Sebenarnya Selain kita giling Contoh ini Adalah campuran dari beberapa Materi Pakan Hampas tahu Kemudian juga Tekung ikan Kemudian sayur-sayur yang kita ambil dari Pasar Kemudian ada Beberapa sendok garam Sama gula Dan sekarang rekan-rekan Selain sebelumnya Kita Pernah memberikan Lele ini Mandi bola Ya Dengan bola-bola yang lebih besar Sekarang Kita akan kasih Bola-bola bakso pakan ini Kepada Lele dan kita bisa Melihat Bagaimana reaksi mereka Yang jelas Pakan ini kita tidak Kasih semua Karena Kita berharap Limbahnya juga Akan kecil Tetapi Sekarang mari kita lihat Bagaimana Para lele ini Makan bakso Bakso pakan Berhatikan Gerakan dari Bakso-bakso Pakan Dan suara-suara Bagaimana lele Berebutan Berpejaran Dengan bola bakso Dan Mereka berupaya Mengambil pakan Itu Memakannya Ya Dan ini tentu Juga akan habis Ya Dimakan oleh Lele Karena secara keseluruhan Pakan ini Jangan diminati Kadang memang Kita memberikan Ampas tahu Yang juga diracik Tanpa harus dicemur Dan mereka juga Sangat senang Tapi kita mencoba Membuat beberapa Modifikasi saja Selain kita Menggiling Menjadikannya itu Pelet Bentuk-bentuk Kecil Kita buat Dalam Modifikasi Seperti Bakso-bakso bola ini Jadi Pada prinsipnya Ini cuma cara kita Menghibur Diri juga Bagaimana Menciptakan pakan Yang Relatif Sebenarnya Sama Fungsinya Untuk pakan Tetapi Kita buat Dia dalam Bentuk-bentuk Yang berbeda Sehingga kita Baraknya Berkreasi Menghibur diri Sekaligus Sambil Memeriala Lele Kira-kira Demikian Para Pembudidaya Kita bebas Ya Mencari Metode Bagaimana Supaya Dendek kita itu Pada waktunya Cepat besar Dan Bahkan Alternatif Di lingkungan kita Dapat kita Manfaatkan Yang jelas Saya Dalam Melakukan Budidaya ini Dominan Memanfaatkan Limba-limba Yang ada di lingkungan Limba-limba Organik Ada beberapa Yang memang Dibeli Untuk menaikkan Proteinnya Khususnya Tetapi pada Proteinnya Ini dilakukan Supaya Biaya Pemeliharaannya Lebih rendah Demikian Para rekan-rekan Mari kita Tingkatkan Terus Upaya kita Untuk Menaikkan Kreasi-kreasi Sehingga kita Udah mendapatkan Pendapatan Dari Bidaya Yang kita Peroleh Terima kasih Para rekan Sukses untuk Rekan-rekan Semua Dimanapun Yang Berada Khususnya Yang menonton Video ini Kalau Anda Suka Monggo Silahkan Subscribe Atau Like Atau Berikan Komen Supaya Kami Juga Bisa Memberikan Ruang Diskusi Belajar Bareng-bareng Terima Terima Terima